Subholding Gas PT Pertamina Persero PT Perusahaan Gas Negara TBK memutuskan membagikan dividen tunai sebesar 228,36 juta dolar AS setara 3,42 triliun rupiah atau 141 rupiah per saham. Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan 2023 yang berlangsung selasa 30 Mei 2023 kemarin. Dividen yang dibagikan PGN sebesar 70% dari laba bersih yang dibukukan perusahaan sepanjang tahun 2022 yakni sebesar 326,23 juta dolar AS. Dividen akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari setelah ditetapkan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Sementara 97,87 juta dolar AS dari laba bersih akan dicadangkan termasuk untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan PGN. Sekretaris Perusahaan PGN Rahmat Hutama mengatakan PGN mampu menjaga kinerja transmisi dan distribusi gas bumi sepanjang tahun 2022. Selain itu kinerja operasional berhasil melampaui target volume lifting segmen migas di blok pangkah dan vaskan, didukung kenaikan ICP sehingga berkontribusi signifikan pada kinerja keuangan PGN. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PGN digelar selasa kemarin memutuskan perubahan jajaran direksi. RUPS Tahunan PGN mengangkat Arief Setiawan Handoko sebagai Direktur Utama PGN, menggantikan Hario Yunianto yang diberhentikan dari jabatan tersebut. Pemegang saham juga menunjuk Hari Budi Sidarta sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis menggantikan Hario Setiawan. yang sebelumnya menempati jabatan tersebut. Arief Handoko sebelumnya menjabat sebagai Deputi Monetisasi dan Keuangan SKK Migas, sementara Hari merupakan Direktur Utama Nusantara Regas, salah satu anak usaha PGN. Berikut susunan Direksi PGN pasca RUPS Tahunan 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!